Meski sempat mendapat protes warga hingga aksi penutupan jalan, jalur Manyar-Sembayat-Gresik nampak belum mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Jalan nasional sepanjang 11 km antara Gresik dan Lamongan ini rusak sejak 5 tahun lalu. Kondisi ini mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang cukup panjang setiap harinya. Jalan Manyar hingga Sembayat, jalur pantai utara Gresik-Jawa Timur, sudah 5 tahun retak dan berlubang-lubang. Jalan yang menghubungkan Gresik dan Lamongan ini dilewati truk-truk besar sepanjang hari karena daerah ini merupakan kawasan industri. Jalan ini juga tidak memiliki dry nase di sisi jalan, sehingga air hujan tidak bisa segera mengalir. Kini sedang berlangsung pemasangan pipa milik PT Perusahaan Gas Negara atau PGN. Salah satu hal yang juga menjadi penyebab kerusakan jalan hingga mengakibatkan kemacetan panjang adalah penanaman pipa ini ke dalam tanah. Namun, dalam sebulan terakhir, proyek ini dihentikan karena banyaknya keluhan warga setempat dan pengguna jalan. Selama ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 8 atau BBPJN hanya melakukan pemeliharaan rutin seperti sapu lubang karena keterbatasan dana. Rencananya setelah pelelangan pada pertengahan Januari, BBPJN akan melakukan rekonstruksi total pada bagian jalan yang paling parah kerusakannya sepanjang 1,1 km. Perbaikan diperkirakan menelan dana 14 miliar rupiah. Tapi di 2017, kita sudah menganggarkan untuk penanganan permanennya tetap dengan sistemnya flexible pavement, bukan rigid. Mudah-mudahan dengan penanganannya yang paling parah itu di 2017 bisa lebih bagus. Aturan pembatasan jam operasional bagi truk-truk besar juga sudah dikeluarkan. Kendaraan besar dilarang melintas pada pukul 5 sampai 8 pagi dan pukul 3 hingga 6 sore. Selama ini, kondisi jalan yang rusak mengakibatkan lalu lintas terganggu dan menimbulkan kemacetan. Wah, sangat tidak nyaman, Pak. Setiap hari kayak gini, waktu hujan kayak gini, waktu kemarau kayak gitu. Kayak gininya gimana, Pak? Ya, macetnya kayak gini, Mbak. Bawa anak kecil, susah. Jadi untuk warga sekitar, untuk mobile, kalau pulang kerja ataupun berangkat kerja gitu, benar-benar was-was gitu, karena banyak terjadi kecelakaan di sekitar sini. Warga berharap jalan segera diperbaiki demi kenyamanan dan keselamatan. Kanzo Tamarindora, Gersin